Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel ngelistrik.com Di video kali ini saya akan coba untuk menjelaskan bedanya kabel netral dan ground ya Oke jadi di depan ini adalah gambaran distribusi instalasi listrik ya di rumah teman-teman Atau di Indonesia lah secara umum tuh seperti ini gambaran distribusi instalasi listriknya Ya kita lihat disini ada trafo tiang ya 3 pin yang tinggi ini adalah sisi primernya Sedangkan 4 pin yang pendek ini adalah sisi sekundernya Secara simple itu dapat disimbolkan seperti ini ya Ini tadi 3 pin 1, 2, 3 yang sisi primernya itu tegangannya adalah tegangan menengah Atau tegangan 20.000 volt atau 20 kv Sedangkan di sisi sekundernya yang tadi ada 4 pin yang kecil itu diwakilkan oleh 3 kabel ini Yaitu kabel RST dan kabel N ya RST itu adalah kabel fasenya Sedangkan N adalah kabel netralnya Dan kita lihat bahwa kabel netral itu di travel ya di groundingkan Dan tegangan di sisi sekunder itu untuk tegangan dari fase ya ke netral Ini saya contohkan fase T dan N itu tegangannya 220 volt Sedangkan tegangan dari fase ke fase ya saya contohkan fase R dan S itu 380 volt Dan biasanya tegangan 380 volt itu untuk instalasi listrik rumah 3 pas ya Nah disini saya akan contohkan untuk instalasi listrik rumah yang satu pas ya Makanya ya ini kita lihat ya rumah ini ngambil dari ya satu kabel fase dan satu kabel netral ya dari jaringan distribusi ya PLN Ya kemudian ada satu kabel yang warna hijau ini yang di groundingkan ini adalah kabel ground Dan just info aja biasanya tuh kalau orang power dia ngebedain ya Jadi kabel netral yang di groundingkan ini adalah Ya biasanya disebut grounding Pentanahannya disebut grounding Sedangkan pentanahan yang ada di instalasi listrik rumah itu disebut earthing ya Cuma disini saya samain aja ya Sama-sama ini grounding netral yang di grounding yang ada di netral Dan ini adalah grounding yang ada di instalasi listrik rumah Oke jadi kita balik lagi Tadi tegangan dari fase ke netral 220 volt ya Itu juga sama ya dari TKN 220 dari SKN juga 220 ya Seperti ini ya misalkan Kalau di rumah teman-teman tuh ngambil dari fase TKN Mungkin di rumah yang di gang di belakang rumah teman-teman Itu bisa aja ngambil dari fase SKN ya Karena tegangannya 220 volt juga ya Atau di gang sebelahnya lagi ya Ngambil dari RKN ya Ya karena sama-sama tegangannya dari fase ke netral yaitu 220 volt Oke kita kembali ke pertanyaan utamanya nih Apa sih bedanya kabel netral dan ground ya Karena kalau kita lihat ya Ini kabel netral yang warna biru Itu di travel digrondingkan ya Ini kenapa perlu kabel ground lagi nih ya Jadi kayak ada double-double fungsi ya Jadi ada kayak double grounding ya Sebenarnya ini berfungsi gak sih ya Atau kita cukup lepas salah satunya nih Nanti kita akan coba bahas ya Pertama-tama kita bahas dulu nih Gimana cara ngebedain kabel netral dan ground Cara paling gampangnya kita lihat di stop kontak ya Seperti ini Ya kalau misalkan kita pakai test pen Di dua lubang stop kontak Salah satunya itu adalah kabel netral Ketika kita test pen ya Salah satu lubang dan Lampu indikatornya tidak menyalah Itu adalah kabel netral ya Berarti yang kanan kabel netral Yang lampu indikatornya menyalah ya Ini adalah kabel fase ya Jadi ini netral Ya sedangkan kabel groundingnya itu adalah Yang ini ya teman-teman Yang terhubung dengan besi yang menonjol ini Lempengan besi yang menonjol yang ada di stop kontak Nah Secara simpel ya Fungsi kabel netral adalah Sebagai ya Kabel yang membawa arus balik Menuju ke travel ya Karena kita tahu bahwa instalasi listrik Ya itu Pasti akan selalu balik ke sumber ya Seperti itu ya Jadi sumbernya ini adalah trafo Jadi dari trafo Ke instalasi listrik rumah Balik lagi ke sumber Dan disitulah fungsi kabel netral ya Dia membawa arus balik ya Menuju ke sumber Ya kan Nah terus Apa sih fungsi kabel ground Yang warna hijau ini ya Fungsi kabel ground ini Adalah sebagai Pembawa arus bocor ya Pembawa arus bocor ya Dari instalasi listrik Di rumah teman-teman Supaya kembali lagi ke trafo ya Nah gimana cara kembalinya ke trafo Cara kembali si arus listrik Atau arus bocor ini ke trafo ya Dia memanfaatkan ya Kabel netral yang digrondingkan ini ya Kalau teman-teman lihat ya Misalkan disini terjadi kebocoran listrik ya Maka untuk balik lagi ke trafo ya Dia butuh Nah ini dia nih Butuh satu kabel lagi nih Yang naikin si arus listrik ini Ke atas Atau kembali ke trafo Oke Jadi secara simpelnya seperti ini ya teman-teman Kalau kabel netral Fungsinya sebagai Kabel balikannya Ketika arus listriknya berjalan normal Sedangkan kabel ground ya Fungsinya sebagai ya Pembawa arus bocor ya Untuk balik lagi ke sumber Dan dia melewati Ya si kabel netral yang digrondingkan ini Untuk balik lagi ke trafo Dan disini saya akan coba detailkan sedikit ya Jadi ini tadi ya Fungsi kabel netral ya Misalkan disini ada Instalasi listrik ya Kalau dia normal Kabel netral jadi kabel balikannya ke trafo ya Kalau gak normal Gak normalnya itu Seperti apa Seperti ini Misalkan terjadi Ada kabel yang menglepas Dan menempel di bodi peralatan Sehingga si bodi peralatan ini jadi Ada tegangannya Atau Kalau kita pegang ke setrum ya Nah misalkan Ini gak sengaja nih ke setrum Gak sengaja kepegang maksudnya ya Seperti ini Kita lihat bahwa Arus akan balik lagi ke sumber ya Karena disini ada arus di bodi peralatan Dia akan Ya Akan melewati tubuh manusia ya Karena tubuh manusia ini Dia Ada resistansinya ya Terus juga kakinya menginjak ke tanah ya Ada referensi tegangan 0 volt ya Makanya ya Orang ini akan ke setrum ya Ya kita lihat aliran arusnya Dari trafo Ya Ke bodi peralatan Terus ke tubuh manusia Balik lagi ya Kesini ya Ke grounding ya Ke netral Ke grounding yang dihubungkan ke netral trafo Nah dengan adanya Kabel ground ya Yang terhubung ke bodi peralatan Seperti ini ya Nah arus listriknya itu Jadi berpindah haluan nih Ya kan Ya dia menuju ke kabel grounding ya Kabel grounding yang kita buat Dan dia balik lagi Ke sumber ya Atau ke trafo ya Nah pertanyaan selanjutnya ya Gimana kalau misalkan Netralnya ini Gak ditanahkan ya Atau gak digrondingkan seperti ini ya Ini apa yang terjadinya Apakah malah jadi gak kesetrum ya Jadi ini disebut dengan Sistem Floating netral ya Atau netral yang mengambang ya Ini tetap aja Ada potensi kesetrum ya Dari sini ya Dari strike capacitance ya Nanti akan saya coba jelaskan Di video selanjutnya Lebih detail ya Cuman ya Yang lebih bahaya adalah Ketika netralnya tidak digrondingkan ya Ya Ini terjadi kasus Seperti ini Ya Oke Jadi disini tadi Ya Bagian Sekunder dari trafo ya Yang ini ya teman-teman ya Yang ini Bagian sekunder dari trafo Dan ini netralnya tidak ditanahkan Ini netralnya ditanahkan ya Ketika netralnya tidak ditanahkan Itu terjadi yang namanya Netral yang mengambang ya Artinya apa Disini memang ada beda potensial Antara Fase denetral sebesar 220 volt ya Tapi tidak ada Cicik titik Acuan 0 volt ya Sedangkan Ketika netralnya itu Ditanahkan Atau digrondingkan ya Netral ini ada tegangan Acuan tegangan 0 volt ya Jadi Ketika beda potensial 220 volt Maka disini netral menjadi 0 volt Dan Fase air menjadi 220 volt ya Yang bahaya adalah Ketika terjadi Sambaran petir nih Ketika terjadi Sambaran petir Dan masuk ke kabel Instalasi air nih Misalkan ya Nah maka disini ya Karena tegangan disini Tidak diketahui ya Cuma ada Cuma beda potensial doang Yang diketahui Maka disini Ya Akan terdapat tegangan Yang sangat tinggi ya Yang nantinya akan Merusak Peralatan-peralatan Yang ada di rumah kita ya Dan dengan Adanya Grounding pada netralnya Ketika terjadi Petir ya Set ya kan Petir menyambar Misalkan menyambar Fase air ya Maka petir ini Akan langsung Diarahkan ke tanah ya Karena petir itu kan Dari alam Dibalikin Ke alam lagi Dibuang ke tanah ya Gak balik ke trafo ya Seperti itu ya teman-teman ya Salah satu ya Fungsi dari Si Grounding ya Pada kabel netral Di trafo Sebenarnya masih ada Beberapa fungsi lainnya Tapi saya bahas Sedikit aja Nanti akan ada Tema tersendiri ya Terkait dengan Kenapa ya Netral pada trafo itu Harus Digroundingkan Dan Oke Terima kasih telah Menonton video ini Dan semoga Bermanfaat bagi teman-teman Semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih.